Mas Norel, dulu katanya pernah jadi OB Sempat dihina gak sih sama temen-temen mas? Sempat, kalau temen sih enggak Saya pas ngepel, karena itu di Sualain waktu itu memang dibilang terbesar di Semarang Karena yang lainnya belum ada waktu itu Depannya itu ada kampus Dia masuk, lewat, gak makan di restoran Kerja kan bagi topi Ini diinjek-injek, diledekin Mas, panas ya mas kok pakai topi? Diambil topinya? Dikiniin memang diambil Loh ini anak-anak kuliah kok kayak gini gitu loh Panas ya mas pakai topi? Terus saya bilang gini Apa sih aku gak nganggu anda kenapa tanya-tanya seperti itu Anda ngeledek gini Mas kalau berani ambil topi silahkan Anda gentle 5 orang Saya gak Kalau saya kerja gak pakai topi dikeluarin Ini uniform saya masih harus pakai Apa salahnya gitu? Anda beruntung bisa kuliah Mungkin anda lebih beruntung saat ini sama anda Sama saya Tapi kalau anda gentle ambil topi saya Halo guys, hari ini saya bersama Mas Nurul Atik Pengusaha yang buat saya menarik banget ceritanya ya Sebelumnya kita kenalan dulu nih Mas Nurul Halo Saya Nurul Atik Salam kenal Yudi Chandra Luar biasa Saya ngikutin di IG-nya Wah Simak terus ya Jangan lupa Terima kasih Mas Nurul Ini jauh-jauh ke Jakarta Mas Nurul itu asal mana sih sebetulnya Mas? Saya kalau kelahiran Jepara Cuman kan udah dinetap di Jogja Udah 30 tahun lebih banyaknya 30 tahun di Jogja Ya, di Jogja udah Jogjanya di Sleman Mas? Sleman, Godean Sleman Sidomoyo kelurahannya Wah Kampungnya Ndukoh Masih di kampung? Oh di kampung Seorang desa di kampung lah Walaupun udah jadi triliuner masih di kampung juga ya Enak di kampung Karena di kampung itu temennya banyak, saudaranya banyak, tetangganya banyak Kalau di rumah mungkin individu ya Tapi kita memang lebih enak di Saya udah pernah merasakan di perumahan dan di kampung Enak di kampung Enak di kampung? Ya Karena mungkin temen-temennya lebih akrab kali ya? Ya, lebih akrab Pegiatan apa Di desa bener saya di desa Depannya sawah lemah Di desa Nah enak itu kalau di desa Minimal Minimal kita nggak kena pandemi lah Kalau udaranya bersih ya Mas? Insya Allah nggak Mas Nurul sekarang cerita sedikit dong Restoran namanya apa nih? Oh jadi malu aku itu Tau dari mana Ya Saya punya restoran Ya fried chicken ya Memang Alhamdulillah Kalau dibilang terkenal Ya Saya bersyukur memang Banyak Yang tahu juga Tapi untuk Jabodetabek Kurang banyak yang belum tahu ya Karena memang belum ada Tapi kalau untuk Jawa Kalsel Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Sebagian sih Orang udah mengenal Karena saya Bandingan Survei dari Google itu Ada muncul gitu Dibandingkan Rocket di compare Dengan brand ini Brand ini Kadang kita masih bisa nutup Brand yang sudah lama gitu Jadi Jadi Punya Rocket chicken Rocket chicken Ya Udah sampai ke Kalsel Kalsel udah Udah full Karena ibaratnya Untuk pengembangan udah sulit Kalsel, Kalteng Kalsel, Kalteng Kalsel, Kalteng Ya Baik Strateginya Di Pinggir-pinggir dulu Lalu di tengah nih Pinggir dulu Ini biar kuat Akarnya sambil belajar Masuk Kota Tapi jangan salah loh Ibu kota bentar lagi Udah masuk ke Bukan di Jakarta lagi Sebetulnya Beberapa tahun yang lalu Itu Di belakang Mall Taman Anggri ada Oh baik Maksudnya Lumayan Ya sehari 15-20 juta Yang biasa Orang franchise Kalau orang franchise Itu mengikutin lah Aturan manajemen Jangan bikin Aturan sendiri Kalau bikin aturan sendiri Itu mendingan bikin brand sendiri Betul Betul Jangan sampai Kalau meniat franchise Itu jangan sampai Mulai Egonya muncul Serakanya muncul Merasa pinternya muncul Itu jangan Hindarkan Kalau itu punya Sifat seperti itu Mendingan bikin brand sendiri Yang bikin nggak jadi Kalau franchise Franchise itu seperti itu Karena Franchise yang bener Adalah totalitas Manajemen Franchiser yang ngurusin Buat apa Franchise kalau itu Hanya beli brand Terus ngurusin Kan mendingan bikin brand sendiri Ngurusin sendiri Oh jadinya di Jakarta Karena nggak ngikutin Dengan franchise Sistem manajemen Oke Karena Harga kita tentukan Manajemen yang tentukan Dia bikin Aturan harga sendiri Ini Jakarta Masa makan Fried chicken Nasi ayam minum kok 13 ribu Ini dikara ayam mati Ya ayam mati lah Digoreng kok Masa ayam hidup digoreng Itu kan pengen Kan gitu Dinaikkan lah harga Jadi tambahin 5 ribu Dan 4 ribu Ini daya beli Saya bilang Roke chicken ini Sementara ini Jual harga pokok Bukan Jual atmospherenya Servisnya Belum layak Saya bilang Gitu Anggap kita jual pokok Yang penting Bisnis itu kan Hasil akhir Bener nggak Hasil akhir kan Gonya kan profit gitu Yang penting kan profit Jadi kalau bisnis itu Harus perhatiin Grand strateginya apa Jangan jalan sendiri-sendiri Apalagi pas franchise ya mas ya Iya Nah mas Total restoran berapa nih sekarang Rocket chicken Saya denger udah hampir seribu ya Hampir Tapi Berkisaran 920 cabang lebih Dan antrian ini 42 kalau nggak salahnya Segera dibuka 920 cabang Antrian 42 42 Di tahun ini akan dibuka Tahun ini 42 cabang Iya Dan tahun ini sudah buka Sudah 30 lebih Jadi total di tahun 2021 Akan buka 70 lebih cabang Targetnya 150 Wow Karena Tahun kemarin di 2020 Walaupun pandemi seperti ini Kita buka 163 Kalau nggak salah Saat pandemi buka 163 cabang Iya Dasyat guys Dasyat Dan ini Kalau biasanya ngasih Apa ya Seorang pengusaha Memberikan target ke staffnya Itu kan Mesti naik Oh ini Pencapaian 163 Atau 173 Nah ya Ini kok malah targetnya Cuman 150 Nah ini 150 Ini yang khusus Cranches atau Pemitraan Mas hampir 1000 Tempat itu Resto atau Gerobakan sih ini Semua konsep Resto Dengan minimal Luas 100 meter persegi Dan tempat duduk Minimal 40 Jadi ada tempat duduknya Harus 40 tempat duduk kursi 40 seat Wow Itu minimal Kita ada aturannya Wow Wow Omset berapa nih Melasaran Omset berapa Saya gak bawa buku Bawa buku Kita tunjukin gini lah Alhamdulillah ya Kalau tahunan Ya Satu T lebih Satu T lebih Tapi itu Omset ya Omset Omset Baik Jadi Tapi satu tahun Omset satu T guys Dan ini di saat pandemi ya Saat pandemi Pandemi 2020 Buka 160an 2021 Mau buka 170an Iya Wow 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 Salut 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 banget Masih belajar Masih belajar Dan bener gak sih dulu Katanya hidupnya menantang nih Sekarang kan udah jadi triliuner Menantang gimana ya Menantang gimana Wah Itu nih yang susah nih Dia bilang Menantang gimana nih Ayah ibu dulu Gimana mas Maksudnya kerjaannya dimana Atau mas dulu apakah udah Memang dari keturunan orang kaya Ya Saya bersyukur Memang saya keturunan orang kaya Kayak Akhlak Kayak Ilmu Bukan Ya Saya sembilan bersaudara Tapi saya bisa sekolah sampai SMA Berarti kan orang tua saya kaya Walaupun Kalau pekerjaan orang tua saya apa Tukang Bangunan Tukang bangunan Tukang bangunan Tukang bangunan Kalau tidak Petani Kesawah Itu orang tua saya Bapak saya Kalau ibu ya Di rumah Ngurusin Anak sembilan kan cukup banyak Sembilan bersaudara saya itu Saya paling terakhir Paling bungsu Dan paling jauh dari Keluarga Biasanya anak terakhir manja Tukang Enggak Tukang manja Jadi orang tua saya Petani Kalau enggak ke sawah Berarti tukang Bangunan Di mana tuh mas? Di Jepara Jepara Ya Nah Ya saya bersyukur bisa sekolah sampai SMA Jadi bersembilan ya? Iya Bersembilan Sembilan bersaudara saya Jadi dulu Cukup menantang juga ya hidupnya ya? Iya Menantang kalau sekolah ya SD ya Enggak Pakai sepatu Lalu pakai sepatu Arisenen saja kalau pacara Pakai sepatu Arisenen saja pas pacara Iya Kalau enggak ini Enggak pakai sepatu Kalau hujan Enggak musim hujan Enggak pakai payung Pakai daun pisang Iya bener Bener itu? Iya Ini enggak direkayasa kan nih? Enggak direkayasa buat apa Itu Kalau pulang ke Saya dididik orang tua disiplin Sangat disiplin Karena Subuh harus bangun Solat subuh Nyapu keliling rumah Karena di rumah itu desa Ya rumahnya besar walaupun kayu Muter sampai kebun-kebun itu Habis selesai Nyapu Mandi Mandinya di sungai Enggak pakai safun Gosok pakai Batu Makanya hitam saya Setelah itu Nanti Perangkat sekolah Pulang sekolah Ngembala kambing Ngembala kambing Ngembala kambing Ngembala kambing Berarti Dari Dari Mudah sekali udah Ini ya mas ya Udah Harus ngembalin orang tua juga ya? Ya harus Kesawah ya kesawah Sawahnya cukup jauh Perjalanan Ada yang perlu perjalanan Dua jam itu jalan kaki Bawa bekal Ya pikul gini Itu saya lakukan Nah itu Didikan saya Didikan orang tua yang sangat-sangat disiplin disitu Makanya Kunci sukses kita adalah Disiplin Apapun yang Ada Kita tekunin Ya insya Allah Tekan Sampai Itu apa yang diinginkan Jadi Dulu Ya Sangat-sangat menantang ya Dan bahkan Sempet jadi OB Saya denger OB Itu udah lulus SMA belum sih? Lulus SMA Jadi kan saya Lulus SD SMP Lulus SMP Masih kumpul orang tua Lulus SMA Saya udah pisah orang tua Karena harus ngekos Mas Saya setiap bulan harus Dijatah beras 20 kg Plus uang 25 ribu Waktu SMA itu 25 ribu Itu termasuk SPP Termasuk uang kos Makan Tahun berapa itu mas? Tahun berapa itu? Saya keliaran 66 66 Kalau SMA itu Plus 8 berapa? Itu 15 tahun Ya 70 berapa ya? Udah mandiri ya? Iya mandiri Jatah Kalau nggak habis Ya apa yang Dikasih jatah Ya harus cukup Cukup Cukup-cukupan gitu Nah saya bisa lulus SMA Di Kudus Habis itu Lulus Saya cari kerja Apalah kerja di Semarang Maranto lagi Jadi keluar ya dari Jepara ya? Udah keluar SMA nya pun sudah keluar dari Jepara Makanya saya harus ngekos Satu bulan sekali pulang Atau dua bulan sekali pulang Ambil bekal Gitu Bek Lulus SMA ke Semarang Dan Karena Saya tuh Dibilang lulusan terbaik Ya terbaik Tapi terbaiknya dari belakang Iya Bener Saya SD itu ya SD kelas 1 Nggak naik Kelas 2 naik Kelas 3 nggak naik Baru naik lagi Ini Kalau nggak salah Dua atau tiga kali Saya nggak naik Kelas SD itu kan 6 tahun ya Bener itu Sampai ijazah saya itu Tak umpetin semua Supaya anak saya nggak tahu Biar nggak tahu Pernah ketahuan Papa nilainya jelek-jelek 55 Gini Kenapa orang tua kan saya nggak bisa membaca menulis Bisanya hanya baca Al-Quran Bagaimana ngajarin di desa Siapa yang ngajarin Nah setelah lulus sekolah Saya nggak bisa ya Kok saya seperti ini Dulu kok nggak dibimbing orang tua Saya udah dibimbing maksimal Tapi kan di keagamaan gitu Nah begitu saya udah lulus sekolah Saya ini dewasa Saya nggak boleh nyalain orang tua Jadi Saya Saya bisa seperti ini Bimbingan orang tua Itu cuman 20% Karena SMA saya udah pisah 30% itu lingkungan Lingkungan kita yang mendidik karakter kita 50% nya sendiri itu saya pribadi Kalau saya nggak bisa Berarti jangan salahkan orang tua Atau orang lain Berarti saya sendiri yang salah Karena kita nggak mau melangkah Kita nggak mau bergerak Kita nggak mau melakukan sesuatu Mas Nurul SMA nekat banget sih Berani merantau gitu Ya terpaksa Gitu gitu Karena di daerah saya kan Nggak ada SMA Swasta yang Bagus Waktu itu Jadi saya harus lari ke sana Mau masuk negeri nggak bisa Negerinya pun nggak Cuman satu di Jebara waktu itu Harus ke Kudus Udah jauh lagi gitu Tapi kemudian bisa ke SMA di Kudus Gimana tuh? Bukannya SMA Swasta mahal itu Mas? SMA Swasta SMA Al-Ma'ruf Kudus Jadi Berapa ya? SPP nya Kecil kok Kecil ya Terkenal dulu SMA Andoyong Karena memang bangunannya miring tentunya Bangunannya miring? Iya bener Terusnya gitu Dan Kalau saya mungkin waktu itu nggak ada Prestasi yang menunjol dikit Mungkin nggak lulus sekolah juga Nah disitu saya Ikutlah memang Ikut tim Poli Yang memang agak disana itu agak Kita memang menjuarain terus gitu Kelebihannya disitu Kalau ini nggak Mas Nggak lulus mungkin aku Gitu Jadi ya SD aja ya Ini ya Iya SD aja gitu SMA saya Full AC Air lubang ini Gedek SMA saya tuh gedek Triplek Triplek lubang-lubang Kayak gitu Anginnya merobos AC angin Angin merobos gitu Bener Jadi full AC ya? Iya Lantainya Tanah Masih tanah merah? Iya Tanah merah SMP saya Sekarang udah nggak ada SMA nya Sempat itu Karena prestasinya waktu itu memang di ini Cukup ada Tapi gedungnya seperti itu Suasanya Nah sekarang SMA saya udah keren Udah 3 lantai atau 4 lantai Oh yang di kudus Iya Kalau dulu ngedoyok Banyak orang bilang Kayaknya susah Nggak mungkin deh jadi Jadi orang kaya Kalau dari keluarga yang miskin Kalau menurut Mas gimana tuh? Hmm Nggak juga ya Banyak kok teman-teman yang orang dari bawah Banyak itu ada yang punya emol Di Palengkaraya Banyak ya Dia lakukan Nyapu jalanan Bersihkan rumah Ceritanya ya Saya sih nggak ngerti Terus Bersihkan kandang babi Dia lakukan Kenyataannya ya bisa Seperti punya emol sebesar itu Karena Dipercaya membersihkan rumah Satu dosennya Yaitu dosen ya Jadi suruh bersihin rumah Kok ini kok Anak ini rajin Kasih dong referensi Ketemannya dosen ini Ini lho Cuma suruh bersihin Kasih kerjaan lagi Sampai tiga dosen nih Setelah sore Baca buku Ditanya Kamu nggak suka baca buku Pengen sekolah Iya Akhirnya disekolah kan Sampai bisa kuliah Bisa kayak gitu Nah Ya Orang kan perlu Pembelajaran Perjuangan Ya punya impian Motivasi Doa tentunya ya Kalau Cuman pasrah Ya gimana Bisa Lebih baik Motivasi hidup mas Apa sih mas Saya hanya pengen Anak saya lebih baik Dari saya Ya Alhamdulillah Anak saya Otaknya nggak nurun saya Dalam arti Kecerdasannya Maksudnya gimana nih Ya kan kalau saya kan Ranking bawah Kalau anak saya kan Ya satu yang besar bisa lulus UGM Yang kembar ini kan Di sekolahnya Termasuk Ibaratnya Ranking atas Gitu kan Berarti nggak nurun saya Kalau saya kan Ranking paling bawah Hanya prinsip saya Saya Bagaimana meyakinkan Anak-anak ke depan Itu lebih baik Gitu Dan Bagaimana sih saya bisa Menciptakan lapangan kerja Sebanyak-banyaknya Dan Itu Tim itu menciptai Ada Kerjaan kita Makanya saya tidak mau Ibaratnya Tim saya Itu menganggap saya Bos saya nggak mau Anggaplah saya sebagai kakak Sebagai saudara Sebagai atasan Bagi temen Posisikan dimana Kalau Pas kerja Staff saya panggil bro Biasa Ngeledekin biasa Bercanda Gendengan biasa Tapi pas Serius Serius 9 ribu lebih Karyawan 9 ribu lebih Wow Berarti Satu tempat Kira-kira 10 Staff ya Pak Minimal 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 Mas Norrel Dulu katanya pernah jadi OB Iya Gimana tuh ceritanya tuh Jadi dari SMA Langsung Lulus jadi OB Atau Wah Cari OB aja Sudah 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 klien dapat nasabah berdapat ini bilangnya tidak di ACC ini di survei supervisornya bilangnya gak di ACC ternyata diambil dia ya kok gini setelah crosscheck saya datangin lagi saya udah ambil kok kemarin katanya gak di ACC terus kebetulan ada namanya restoran California White Chicken di Jawa Tengah baru buka di Solo sama Semarang, di Semarang itulah bisa diterima, saya sangat bersyukur bisa diterima, dengan gaji 35 ribu per bulan per bulan? per bulan, 35 ribu 35 ribu, tahun berapa 8 berapa itu krisis itu 8-9 ya 98 berarti itu sekitar tahun 8-9 karena itu saya krisis itu sudah jadi manager area 9 tahun saya jadi gitu gaji 35 ribu ya kita tekuni setiap hari jalan minimal 1 kilo 1 kilo sampai 2 kilo itu saya jalan kaki untuk keperluan kalau saya ngikutin angkut terus berarti minus itu pun saya masih kadang minta pulang harus minta beras orang tua orang tua kan petani punyanya beras ya minta beras gitu jadi ngekosnya 1 kilo 2 kilo dari tempat kerja lebih ini kan harus perjalanan jauh jadi kalau naik angkut semua ini 2 kali naik angkut kan biayanya banyak berarti sehari 4 kali jadi ini saya tembus 1 kilo untuk naik angkut supaya lebih ringan nanti turun naik angkut lagi kalau dari langsung bisa tapi kan biayanya banyak berapa tahun tuh ngejalanin jadi OB mas OB sekitar 1,5 tahun tapi kan ini perusahaan ini restoran kok ada jenjang karir ya didikannya kok bagus ya peluangnya ada dia berkembang gitu nah disitulah saya tekunin apapun yang ada saya harus tekunin kalau saya itu kerja nanggung ibaratnya hasilnya itu kan akan nanggung terus akan nanggung juga gak ada hasil kalau kerja nanggung-nanggung buat apa yang ada kita tekunin gitu ya ini akhirnya dari OB jadi tukang cuci piring jenjangnya karirnya seperti itu helper cook jadi cook kasir supervisor kalau OB itu kerjanya ngapain aja masuk? ngepel ngepel clear up kayak gini dari bersihin piring-piring kotor kasih belakang clear up meja kursi ngepel jadi yang paling bawah ya iya sempat dihina gak sih sama temen-temen mas? sempat kalau temen sih gak ada kadang dua kadang saya ingat satu saya pas ngepel karena itu di sualayan waktu itu memang dibilang terbesar di Semarang karena yang lainnya belum ada waktu itu depannya itu ada kampus dia masuk lewat gak gak makan di restoran kerja kan pakai topi ini diinjek-injek diledekin mas panas ya mas kok pakai topi diambil topinya diginiin diambil loh ini ini anak-anak kuliah kok kayak gini gitu loh panas ya mas pakai topi terus saya bilang gini apa sih aku gak nganggu anda kenapa tanya-tanya seperti itu anda ngeledek mas kalau berani ambil topi silahkan anda gentle lima orang saya gak kalau saya kerja gak pakai topi dikeluarin ini uniform saya masih harus pakai apa salahnya gitu anda beruntung bisa kuliah mungkin anda lebih beruntung saat ini sama anda sama saya tapi kalau anda gentle ambil topi saya nah teman saya itu taekwondo kalau saya kan takut berantem taekwondo orang Johar itu kan terkenal waktu itu kan premannya terkenal lalu maju terus tak sikati nanti kalau dia ngajak berantem kalau saya kalah saya panggil teman-teman bilang gitu kamu gak usah ikut-ikutan kamu gak terima sama-sama kita senasib gitu tapi dan dia akhirnya ngakuin salah minta maaf mahasiswa itu iya maaf ya mas saya hilang mungkin oh iya gak apa-apa itu juga gak masalah dua pas bulan puasa saya kerja awal-awal orang tua bilang gini kamu dosa kerja puasa-puasa kok jualin makanan ngasih orang yang gak puasa nangis saya kalau saya yang gak ini dikluarin akhirnya kakak saya yang nomor berapa menghadap orang tua bilang ini kerjaan kita memberikan suguhan memberikan orang yang gak puasa itu juga dapat pahala kita ini kan kita mencidakan dia dia akan mencoba keimanannya sampai sejauh mana gitu kasih pengertian akhirnya nyerima jadi ayah ibu cukup keras ya iya saya training OB ini manager saya sudah pakai dasi terus saya jadi supervisor jadi store manager kan yang tadinya store manager saya jadi asisten saya di struktur management atasan ini kita panggil pak betul ya mau di luar panggil bro panggil namanya ya kita kan mencintol dan kayak contoh ya tadinya atasan jadi bawaan saya dua-duanya panggil nurul nurul nggak apa-apa silahkan mau panggil nurul di luar tapi ini di kerjaan kok saya panggil saya harus punya leader harus keluar saat ini apapun yang terjadi saya panggil duduk semuanya selama ini saya merasakan dari bawaan manggil anda bapak sekarang anda sebagai bawaan saya panggil nurul dari dulu manggil nurul saya udah mau karena sebagai bawaan saya sekarang anda tuh bawaan saya seorang atasan aja panggil bapak panggil ibu anda bawaan panggil nurul bukan gila jabatan tapi hargain dirimu hargai struktur manajemen saya selama ini sudah udah tak sabar sabarkan kok seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati